Cara membuat blog di blogger, blog gratis dari blogger.com Blog gratis dari blogger.com, masuk buka web browser, ketikan blogger.com Ketikan blogger.com, enter Ini sebenarnya tampilan awalnya seperti ini ya Tampilan awal dari blogger.com Kalau sudah terbuka alaman awalnya Bisa langsung klik sign in ya Atau login Ini login menggunakan alamat atau akun email di gmail.com Jadi sebelum mendaftar di blogger Teman-teman harus sudah punya alamat email gmail.com Bagi yang belum punya alamat email bisa mendaftar ya Bisa membuat atau mendaftar alamat gmail.com Tutorial video pembuatannya sudah ada ya Linknya bisa di klik di link atas ini Ya ini proses login atau sign in ya Ke blogger Kita menggunakan akun email gmail ya Karena blogger juga sudah menjadi bagian dari Google ya Ini Google Tinggal memasukkan kata sandi Lalu sudah memasukkan kata sandi atau passwordnya Klik berikutnya atau next Proses loading Ini untuk Dari Google meminta untuk Perlindungan akun ya Konfirmasi saja Ini sudah betul Tinggal di konfirmasi kalau ada seperti ini Ya ini Untuk pendaftaran blog di blogger ya Nama tampilan untuk profilnya Ini untuk profil blogger Nama tampilan ini bisa menggunakan nama Anda Atau nama panggilan Atau nama pena Atau Nama yang mencerminkan bisnis Anda ya Kalau misalkan blognya untuk bisnis Dan saya menggunakan nama Ya Lanjut ke blogger Langsung klik saja Lanjutkan ke blogger ya Lanjutkan ke blogger Tunggu proses Di blogger itu Atau web blog ya Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat website Ya sifatnya untuk website pribadi ya Itu bisa Kemudian untuk website bisnis Toko online Profile Website tentang informasi atau berita Ya itu juga bisa Ya ini Setelah memasukkan tadi Nama profil ya Ini muncul Halaman tampilan dashboard di blogger ya Itu kita buat dulu Karena ini kan belum ada blog satupun Kita mulai membuat blog baru ya Dengan cara klik Di sini Buat blog ya Kalau ini menu utama di Halaman blogger Ya ini tadi Ya ini menu utamanya Kalau nanti sudah membuat Beberapa blog atau web Ini nanti muncul di sini ya Daftar blog yang dibuat Sekarang kita buat blog Misalkan Ya tunggu Kalau sudah klik buat blog Tunggu Proses Ya Ini buat blog baru Ya buat blog baru Ketikan judul Alamat Misalkan saya akan Membuat blog tentang Cara membuat blog ya Kita coba Ketikan alamat Website nantinya Akan Menjadi website Alamat website Atau url Nama alamat .blogspot.com Nama yang Dari pengguna Kemudian .blogspot.com Namanya Pakai blogspot.com Ini muncul 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 nama Yang disarankan Atau Kira-kira Nama yang Bisa dipakai Tapi sudah digunakan Atau belum Bisa dicek nanti ya Ya ini Memerisah Ketersediaan alamat Berarti ini Tidak tersedia Alamat Sudah dipakai Atau memang Belum ada Atau tidak Bisa Dipakai ya Karena disini Keterangannya Alamat blog Tidak Tidak Tersedia Berarti Tidak bisa digunakan Ganti Nama yang Lain Coba Ganti Yang ini Cukup Tidak tersedia Selain Nama Dengan Huruf Itu juga Bisa Dipadukan Dengan Angka Atau Dengan Karakter Simbol Juga Tidak tersedia Kita cari nama yang lain Cara Cara membuat blog Juga tidak tersedia Cara membuat blog Tidak tersedia Coba kita Tambah Tahun Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia Kita cari Cari yang lain Lagi Tidak tersedia 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 Masih memperiksa ini ya. Tidak bersedia lagi, pakai strip. Misalkan alamat ini ya, ini sudah alamat blog ini tersedia, ya kalau tersedia seperti ini di tersentang blog baru 2020 blogspot.com Jadi nanti link alamatnya ini ya, bisa dibuka di web browsernya, ketikannya alamatnya ini. Kalau alamat ini terlalu panjang, nantinya bisa diganti lagi dengan domain berbayar ya, atau top level domain. Jadi tidak pakai blogspot, misalkan blogbaru.com, itu langsung.com, ya tidak ada blogspotnya. Tapi misalkan, atau alamat domain yang lainnya, ya top level domain atau domain berbayar. Mungkin nanti suatu saat bisa di... Pada video tersendiri ya, dibahas pada video tersendiri. Ini untuk contoh, ini dulu, tidak masalah. Kemudian, kalau sudah judul alamat blognya, kemudian pilih tema ya, atau template design website. Ya, kita pilih yang ini dulu, tidak apa-apa ya. Kemudian klik, buat blog. Ya, tunggu proses. Ya, kalau sudah membuat, kita sudah masuk di halaman dashboard atau admin, menu admin di blog. Ya, menu admin blog. Tadi kita, judulnya ini kan, cara membuat blog di blogger, ya. Lihat blog Anda. Nah, ini link ke alamat website-nya, ya. Tadi. Kemudian, ini ada notifikasi, ya. Tinggal dibaca-baca kalau ada notifikasi seperti ini. Ini di-close saja dulu. Ya, ini siap, blognya sudah siap, ya. Ya, kita lihat dulu di tampilannya, ya. Ini blognya sudah siap, tinggal diisi. Tinggal diisi atau dibuat kontennya, ya. Dibuat konten blog. Ya, ini tadi alamat web. Alamat web atau blog yang kita buat tadi. Ini di sini. Ini template yang tadi kita pilih. Ini judulnya. Karena kita belum memposting konten atau isi artikel atau apapun. Maka belum ada, belum ada apapun di sini, ya. Ini tinggal nanti bisa dibahas di postingan, ya. Ada halaman, ini ada menu-menunya di sini, di sebelah kiri. Kemudian ada setelan, ya. Ada tata letak. Ada halaman, ada untuk penghasilan. Menu penghasilan ini nanti dihubungkan dengan AdSense, ya. Google AdSense. Ada untuk komentar, statistik, datar pengunjung blog, ya. Kalau untuk postingan artikel, informasi, berita, tutorial, dan lain-lain, bisa menggunakan menu postingan di sini, ya. Tapi untuk video ini sampai di sini dulu, ya. Jadi hanya membahas, baru membahas cara membuat blog, ya. Cara mendaftar blog di blogger. Tinggal nanti cara mengisinya, ya. Cara mengisi atau mengelola blog. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.